Intro Namo tasabagawatu Arahato sama sambur dasa Tejayino satatika Nichang dalha parakama Bu santidera nibanang Yoga kemeng anutarang Karena bermeditasi dengan gigi Dan selalu berupaya dengan kuat Orang-orang bijak menyentuh nibbana Tempat berlindung yang tertinggi dari kemelakatan Di stansa pali ini Sebutan chayino Adalah sebutan untuk Orang-orang bijak yang praktik Meditasi terutama Meditasi yang dalam Mereka Adalah orang dengan pikiran Yang berhati-hati Dengan kata lain Mereka adalah orang yang tekun Mereka memiliki Daya yang kuat Dalam hal ini Daya yang kuat Bukan daya fisik Melainkan keunggulan batin Jana adalah ekstasi Atau rasa bahagia yang besar Atau berbagai tingkat meditasi yang tinggi Ketika kelima dokterin digabungkan Kelimanya disebut sebagai Jana dalam bahasa pali Atau diana dalam bahasa sansekerta Pada umumnya Jana atau diana Adalah konsentrasi pikiran Yang penuh tekat Jana disebut demikian Karena Jana memikirkan Suatu objek secara ketat Atau Karena ia membakar Hal-hal yang negatif Atau hambatan-hambatan Terhadap pikiran kita Apakah kelima dokterin itu Walaupun agak sulit memahaminya Kita sebaiknya mendengar istilah-istilah itu Dan setidak-tidaknya Mencoba memahaminya Semampu kita Yang pertama adalah Witaka Konsentrasi awal Perenungan Ciri-ciri keterpusatan Atau kemantapan Witaka adalah pengarahan samkara Terhadap objek Yang bersangkutan Ia terkait dengan Kesadaran jana pertama Kedua Wicara Konsentrasi yang terus-menerus Pergerakan dan kemunculan Penyelidikan Wicara adalah konsentrasi pikiran Secara terus-menerus Pada objeknya Salah satu sifat jana Ia terkait dengan Kesadaran moral Jana pertama Yang ketiga Piti Kegiuran Kebahagiaan Semangat Kegembiraan besar Ia menggiurkan tubuh Selanjutnya Yang keempat Adalah suka Atau kebahagiaan Dan yang kelima Adalah eka gata Atau kesatuan pikiran Witaka Konsentrasi awal Dan Wicara Konsentrasi terus-menerus Disingkirkan Pada jana kedua Sedikit demi sedikit Pengalaman-pengalaman Meditator Yang bersangkutan Berkurang Atau diringankan Jadi Apakah yang dimaksud Dengan Satatika Istilah itu Berarti Upaya yang kuat Atau upaya Terus-menerus Yang diterapkan Sejak saat Menjadi Penglepasan hidup Keduniawian Atau menjadi piku Sampai status Arahat Atau keadaan Ketercerahan Penuh Status itu Berunsur dua Yang pertama Kayika Wirya Upaya fisik Dan yang kedua Cetasika Wirya Upaya mental Atau pikiran Sekarang Mari kita bahas Perkataan Selalu berupaya Dengan kuat Perkataan itu Bermakna Upaya yang tanpa akhir Energi pribadi Daya keinginan Dan tekat Serta upaya-upaya keras Untuk mencapai Pembebasan Orang yang demikian Tidak berpikiran Sama sekali Untuk mundur Dari perjalanan Batinnya Ia tidak siap Untuk menghentikan Upayanya Keadaan itu Merupakan Salah satu Rekreasi Atau hiburan Bagi dirinya Untuk aktif Dalam perjalanan Yang sulit itu Hal itu sulit Tetapi Ia berpikir Ini adalah Keharusan Bagi saya Saya Seharusnya Melakukan tugas ini Ini adalah Jalan saya Ini adalah Jalan Sang Buddha Pusanti Dera Nibanang Orang bijak Yang demikian Menyentuh Keadaan Nibana Yaitu Kebahagiaan Yang tertinggi Dera Berarti Orang yang cerdas Mereka Dapat memandang Segala hal Sebagaimana adanya Mereka melihat Kelima gugus Atau pancakanda Dalam sifat sejati Kelima gugus itu Yoga kema Berarti Keselamatan Dari keempat Kemelekatan Tanpa rasa takut Dari kemelekatan Kemelekatan Yang pertama Kama yoga Kemelekatan Yang berupa Nafsu rendah Atau Kesenangan indrawi Yang kedua Bawa yoga Kemelekatan Yang berupa Keinginan Untuk hidup abadi Yang ketiga Diti yoga Kemelekatan Yang berupa Pandangan keliru Dan yang keempat Awija yoga Kemelekatan Yang berupa Kebodohan batin Demikian Dhammapada Stansa 23 Semoga Membawa manfaat Untuk kita semua Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya